Salah satu mobil tertua yang ada di Indonesia Istilah rem Senin Kamis beneran nih kalau ini Halo semuanya, ketemu lagi sama Denimas disini Sekarang gue Zambra di Hoka Auto Gallery Dan kali ini kita bakal ngebahas mobil satu nih Salah satu mobil tertua yang ada di Indonesia Loren Ditrich 1908 Jadi sebenernya gue lagi main kesini Karena gue lagi masang footstepnya buat G-Classnya Nah tapi mumpung lagi disini karena koleksi mobilnya keren-keren banget Makanya yudah deh sekali aja kita bikin video tentang mobil satu ini Mungkin pronunciasinya gue agak salah kali tadi ya Loren Ditrich Tulisannya sih kayak gitu Loren Ditrich Ya mungkin nanti gue masukin deh dari Google bahasanya kayak gimana ya Loren Ditrich Nah tapi buat ngebahas lebih lanjut biar gue gak salah ngebahas ya Gue panggil aja temen gue Bapak Loren Selamat siang Bapak Loren Halo bro Apa kabar? Baik Nah ini gue panggilnya Loren Karena emang nama lo dari sini kan? Iya jadi bokap gue tuh pengen banget Anaknya salah satu anaknya dinamain dari mobil yang ada di koleksi yang paling tua disini Jadi nama gue dikasih nama Loren tapi dengan spelling yang berbeda sebelumnya Tapi sama-sama Perancis Ah bener juga ya Karena mobil Perancis kan ini juga Dan sampe anaknya Loren dikasih nama mobil juga ya Iya gue juga gak mau kalah Anak gue gue kasih nama mobil juga Lincoln Lincoln Iya nah jadi hari ini kita bakal ngebahas ini nih temen-temen Loren Ditrich tahun 1908 1908 Ini jadi coba cerita di sini gitu Jadi ini mobil apa dan sebagainya Oke jadi kan ini mobil Perancis nih ya Mereka tuh sebetulnya kalau mungkin gak banyak orang tau Bahkan mungkin sangat-sangat ini banget ya namanya Loren gak pernah denger lah ya rasnya nama Karena memang perusahaannya sendiri juga dari awalnya tuh mulai tahun 1903 Dan mereka berakhir di 1911 kalau gak salah Jadi memang udah gak ada dari zaman sekarang gitu Dan memang kalau dari segi spare part dan lain-lain ya kita harus berusaha menggunakan apa yang ada Kita ya ada yang dikanibal dikit-dikit lah Tapi yang namanya ini kan kita menyesuaikan supaya mobil ini bisa digunakan di zaman sekarang dengan enak gitu lah Contoh paling simple adalah lampu Lampu-lampu yang pada nempel di mobil ini sebetulnya pakai karbit semua Jadi kita bisa pakai minyak tanah nih Cuma kan itu gak praktikal banget ya apalagi bisa buat jalan Jadi kita udah ganti halogen Jadi kayak mungkin di sini ada yang bingung kok ini model lampunya ada kayak cerobongnya gitu Karena emang zaman dulu motor pun itu juga zaman dulu pakai karbit Jadi ini Makanya ini ada pintunya tuh bisa dibuka Bisa dibuka mas ini Nah jadi zaman dulu emang ada sumbunya Ada sumbunya dinyalain Tutup lagi Terus di sini ada asapnya keluar Iya Dan jadadan itu cuma bisa berapa jam doang Abis itu mati Ya 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 Itu gak praktikal banget ya Jadi ini mobil tahun 1908 113 tahun Dan yang unik Bugatti Merk Bugatti sekarang Bugatti itu dulu waktu menjadi apprentice mereka juga turut mendesain mobil ini juga Ya ya Oh gue sempet bantu jadi Etero Bugatti Yes Sempat kerja di Loren ini ya Iya Gila Jadi untuk istri historinya sih Termasuk sangat-sangat unik banget ya Ini lo tau gak di Indonesia ada berapa unitnya mobil? Astaga sih mungkin Harusnya mungkin ada beberapa lah ya Karena Indonesia tuh dari zaman dulu Sebelum jajah Belanda pun Indonesia tuh udah punya Banyak Merk-merk mobil Dan jumlah tipe-tipenya sampai 240 mobil 240 Jadi ada satu buku nih Namanya Kereta Setan Itu buku Belanda sebetulnya Boleh dipicu gak ada Bapak Ivan nih? Gue ambil coba Bukunya Ini disini ada Bapak Ivan Disini Instagramnya ada Apa nama Instagram lo? Ini adalah Esikopedi berjalan mobil-mobil tua Nah kalo mau nanya Selamat Pak Ini ada buku namanya Kereta Setan Jadi ini dia menceritakan histori-histori mobil-mobil yang pernah ada di Indonesia Termasuk juga orang pertama orang Indonesia yang mempunyai SIM atau Rebus Yang punya SIM? Iya Jadi kan zaman dulu Kalo zaman Belanda nih ya Yang namanya Orang Indonesia Itu gak boleh Mengendarai mobilnya Not even Naik ke mobilnya Gak boleh Jadi tugasnya hanya Megangin dingklik Jadi kan mobil zaman dulu kan tinggi-tinggi Untuk Juragan-juragannya Supaya bisa naik Dipak pegangin dingklik Sama kayak gue Kanjeng putih susah naik G-Class ya Gue juga yang megangin dingklik Tapi kan lo ada putih setiap penyarang Kalo bisa dipegangin lagi kan Nah Ini mobil ini ada disini nih? Ada Jadi salah satu disini tuh ada mobil ini Tapi gue gak tau Bahwa itu mobil yang ada disini Adalah mobil ini Exactly mobil ini Atau mobil yang lainnya Tapi tipenya sama Ada disitu ya? Iya jadi Dari hasil ini kita clipping Kita taruh disini Salah satu mobilnya nih Loren Detrick yang sebelah nomor 20 nih Itu Itu dulu mobilnya Ya itu Loren Detrick Gak tau yang ini atau bukan ya Iya Tapi itu dulu Dipakai itu di jalan Indonesia tuh Jalan Indonesia Jadi semua yang ada di gambar disini Semua di Indonesia Yang di buku ini lah Menceritakan Histori mobil-mobil yang ada di Indonesia Dulu ada 240 Tipe loh ya Bukan Eh sorry merek bukan tipe Merek Merek ya Ini banyak sekali Sekarang aja bisa dihitung Pake jari sekarang Gila Ini kita kebalikan dulu Sini gue kebalikan Gue kebalikan Mobilnya tuh temen-temen Bentuknya tuh Udah gak ada Kayak jaman sekarang gitu loh Kalo kita ngeliat mobil kayak Chevy Gitu kan Chevrolet Iya Itu masih ada Bentuknya memang Bentuknya mobil Jadi ini lebih mendekati ke kereta kuda ya Karena peralihan antara kereta kuda Dengan mobil yang udah mulai pake kombasinya jean Ya betul Jadi emang Ya bener-bener sih Kayak kereta kuda ya Kayak kereta kuda peralihan memang Bannya aja Pelek 2 Range 24 24 coy Nah kita nyari bannya setengah mati juga Iya lah Gue juga gak tau Setengah mati kalo sekarang Gue gak tau jadi pake ban apa 24 loh Di luar sih untungnya kalo Yang namanya spare part kayak gini ya Mungkin ban tuh Lebih common lah ya Kita masih bisa nyari Cuman kalo di Indonesia sendiri Kita mau nyari ban dalemnya setengah mati Keluarannya segini Gak usah diharapin ya temen-temen Iya Tapi dari situ aja udah beda banget kan Terus kita kalo kesini Nah ini Starter Adalah Starter Yes Apa sih namanya Schlanger ya Bahasanya orang-orang Gue juga gak tau sih Nah jadi Kalo kita jaman sekarang udah ada Electric Starter Electric Starter Dinamo Kita gak pake Dinamo Kita puter manual Jadi ini puter tleng gitu Gue gak akan nyobain temen-temen Ini berat banget soalnya Dan bahaya ada yang bisa Kompresinya bisa membal Kena ke badan kita sendiri Dan ini Mungkin sampe Land Rover seri 3 Wah itu 1270 tahun lu Berapa tuh masih ada Masih ada ya Ada lubangnya Lubangnya tapi kan iya Mungkin gak dipakai Masih ada lubangnya Gila ya Dan ini Ini kata Irfan disitu ada peneng Peneng tuh ada pelakat Velodrome 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 Darang Itu adalah Importer umumnya Jadi mungkin dulu Yang bawa masuk ke sini Si Velodrome itu kali ya Mungkin IU nya Gila Terus ini ada lambang Mesin Ini bisa dikit lihat gak mesin ini Boleh Dari enaknya dari sebelah sana Jadi karena Yang namanya mobil tahun segitu Teknologi belum terlalu maju Mereka mengandalkan Semua namanya Kayu Kuningan Pakai paku semua Jadi serbalas-lasannya juga sedikit Iya Gak ada ras-lasan ya Iya Sedikit banget Sampai gak ada Ini ya Kita udah pasang elektrik starter Hanya in case Kita pasangin Radiator kayaknya udah tahun lain ya Udah Electric fan juga udah Iya tentunya Ini kita Kita memfungsikan supaya Lebih praktikal aja Untuk dipakai di zaman sekarang Iya Karena gak mungkin juga Kalau kita suruh Ini kan Tapi Gila Busi juga masih bisa tuh ya Bisa Bisa Jadi kalau busi Harusnya gak pakai kabel begini Modelnya dia kayak pakai pemanas Kayak besi gitu Oh ya Modelnya kayak Kalau jaman dulu tuh gitu harusnya Udah kita pakein coil gitu kan Iya Tapi block engine nya Masih sama ya Masih dari sini Iya teman-teman Terus Bagian depan suspensi Ya udah kayak kereta kuda Suspensi pair ya Iya Pertikul Pertikul Terus kalau kalian perhatikan Ada satu bagian yang hilang Dari depan ini Rem Gak ada remnya ya Gak ada remnya Jadi rem romol Hanya kita bergantung sama rem belakang Romol belakang aja Gila Jadi emang doang Ya mungkin karena jaman dulu Speednya juga gak terlalu kenceng ya Betul betul Atau jalanan kosong banget Jadi kita ngerem masih dalam Depan masih kosong Tapi emang bisa kencang nih Lumayan lumayan Mungkin kalau Kita pernah jaman tahun Mungkin awal 2000-an Bokap gue bawa ini Buat Victory Lab di Sentul Sentul ya Lumayan 80km Terperja masih dapet Masih dapet Mungkin tapi udah geter banget ya Karena getaran mesin Semua kerasa banget nih Gue sih Kayaknya gak usah di Hahaha Ngeri remnya doang Tapi ini pernah dipakai di Sentul Pernah dipakai di Sentul Yang paling jauh Kalau dilihat di PPNeng Kita kan partisipasi di PPNKI juga Nah ini Perhimpunan penggemar mobil kuno Indonesia Dan selalu ikut rally nih Jadi bokap gue biasanya Kalau abis Di restoran sih mobil Dites jalan sekalian Nah tes jalannya pernah ke Purbolinggo sama mana tuh Gila Ini udah Purbolinggo Purbolinggo sama Surah banyak Surah banyak Bisa ngebayangin gak guys Harap tempuhnya lumayan jauh lah Bisa ngebayangin gak Ke Surabaya yang naik mobil begini Gak ada wiper Gak ada AC Kalau sekarang sakit pinggang kali kita ya Wah Gue aja gak yakin Bisa masuk tau bisa sih Speedernya Bisa aja Terus ini Ada footstep Hmm Kalau mobil sekarang kan tambahan Jaman dulu Ya Kalau gak mau Karena jadi part of the Part of the frame Jadinya disambung ke ininya Dan ini tuh lebar banget Tapi Interior kecil ya Kecil Karena dia bukan gak ada separator Kayak konsol tengah gitu kan Gak ada jaman dulu Ini tuh lebarnya segini loh Dan modelnya Bangku sofa Modelnya kayak bangku rumah Dan ini Ini mau naiknya Nah Langsung aja Gue masak coba ya Nah nih Steer Of course Power steering Marknya Armstrong Kalau lucunya tapi udah sebelah kanan ya Nah jadi mungkin kalau menurut gue ya Gue juga gak pasti tau historinya Tapi yang namanya mobil Left hand drive Atau left hand drive Itu jaman dulu belum ada standartnya Mungkin Jadi produksi mobil Bisa Memproduksi mobil Dengan kesusukan hati mereka lah Mereka mau kiri apa kanan Atau mungkin dulu yang person pertama kali Udah langsung request kanan kali ya Iya Bisa aja juga Karena kan mungkin masuk Indonesia Tadi kan Velodrome sebagai Iya Mungkin karena jaman dulu Sudah dianggapnya Setirip buat Indonesia kanan ya Disesuaikan Lantainya kayu Lantainya kayu jati semua Tapi ini masih gas Rem Popling kayak mobil sekarang Normal seperti mobil sekarang Normal seperti mobil sekarang Oh 4 speed manual Mundur 1 mundur kan 5 mundur Dan ini persnelengnya Di luar terexpose Di luar terexpose Kalau anak sekarang Sebutnya gated shift Ada gate nya gitu Tapi jaman dulu udah begitu Ada rem tangan juga Iya Ini buat apa nih Itu buat nge-release coba Kalau lu dorong nggak bisa Jadi kayak Oh Iya Gila Jadi kayak pencetannya Matic Itu asmatic Zaman sekarang kan ada pencetannya juga Pokoknya ini cukup Cukup lumayan Gak berat-berat amat Sebetulnya Cuma jaraknya jauh Dalam Setirnya Nah itu di setirnya juga ada yang Buat ngatur nafurnya Jadi ratio Apa namanya Bensin Dan udara Sama gas tangan lah Zaman dulu Bukan cruise control ya Buat pagi hari mungkin Kalau dihidupin Kayak cok gitu loh Dan ini nggak usah pakai acara bilang Setirnya Kalau kayak om Fitra gitu Review mobil kan Oh setirnya bisa dinaik turunin gitu Teleskopik Ini nggak ada sama sekali Even bangkunya kayaknya udah nggak ada Nggak ada relnya Nggak bisa maju mundur nih Oh iya bener juga Bener-bener fix Nggak bisa maju mundur Iya Ini juga nggak bisa maju mundur Jadi ya udah Dapatnya segitu Ya udah segini nih ya Iya Nggak ada headrest Nggak ada seatbelt 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 tahun 60an baru ada Jadi tahun segini mah Keamanan sama sekali Nggak dipikirin Tepat penyimpanan nggak ada sama sekali Iya nggak ada Nggak ada sama Sen 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 nggak ada Klakson Klakson ada harusnya Harusnya ada Harusnya ada ya Oh nggak Zaman dulu klakson Modelnya kayak tukang roti Jadi pakai apa Dipencet yang model tetet Yang kayak trompet Nah ini nggak dipasangin cuman Model trompet Nah yang unik lagi sebenernya Kalau di bagian radiator Tutup radiator itu mempunyai dua fungsi Jadi selain digunakan untuk tutup radiator Digunakan juga untuk water temperature Jadi kita ngontrol Ngontrol temperatur mesin Dari situ Airnya dari sini Jadi dari sini Dari dalam kita dari kabin Kita bisa ngelihat langsung Di sini ada kayak merkuri kayaknya Termometer jaman dulu lah Gila Dia pakai merkuri gitu Ini mereknya aja apa Royce Royce Eh Boyce Motor meter Gue juga nggak tahu teman-teman kan Terus Nah Ada sih pintu Tapi buat belakang teman-teman Ya Hanya belakang aja Yang pakai pintu Bahannya Kayu solid loh ini Gila Dan ini Nah Ada footrestnya Ada footrestnya Udah kayak Toyota Alphard aja Ya footrest Ada footrestnya di sini guys Dan ini Ini nih Kalau kalian penasaran Rasanya tuh kayak naik Sofa Sofa di rumah kalian Ditaruh di mobil Ini jadi gini nih Lebih enak daripada kursi mobil Sebetulnya Ini lebih Ini lebih enak daripada Alphard Cuma nggak ada headrest aja Betul kurangnya ya Coba ini enak banget Bikinnya Gapok Enak banget Lightroom gede Gede banget Parah cuy Gede banget Tapi nggak ada back pocket Ya gitu-gitu standar nggak ada AC Ya AC nggak ada lah ya Tahun segini coy Tapi pintunya kiri kanan loh Dan itu tadi Mobil itu lebar banget Tapi di dalam Kecil Paling Hala ini sama Avanza Kecilan ini dalamnya Iya Iya kali ya Iya Gila Terus kalo nyari-nyari spare part itu kemana? So far sih ya Gue pasti Berusaha Pake yang ada dulu ya Paling kanibal-kanibal dengan dari mobil lain Tapi Mayoritas sih Gue bisa bilang 80% Hampir 90% masih original semua Iya Cat tapi mungkin udah dicat lah ya? Cat udah tumpah lah pasti lah Kalo udah mobil tahun segini Rada susah ya kalo kita mempertahankan dia Even kayak ini mungkin Mesti gua Apa namanya Pernis ulang supaya lebih manis Terus ini Rampnya di belakang itu teromol teman-teman Teromol gede banget ya Dan dia gak pake minyak rem Jadi pake tuas Modelnya Gak tau Kayak lu pasti mungkin pernah nyobain motor tua yang modelnya Ya atau Harley tua mungkin ada kali yang pake tuas juga Gak pake minyak rem Jadi kan nih Jaman dulu tuh ada luggage racknya nih Selalu buat taruh barang kan Jadi kan kompartemen bagasi gak ada Ditaruhnya disini Oh ini Jadi ini bagasi lah ya Bagasi taruh koper Ditumpuk-tumpuk sini Ini bagasinya teman-teman Kalo zaman sekarang BMW cek tok gitu Kaki lo goyang Gak kasihnya buka sendiri Kalo ini ya Udah aja gitu tuh Gila Dari belakang Ini tinggi banget loh Iya Ini nih Maafnya lebih tinggi setrak tau gak Iya kurang lebih GK sih kalah tinggi nih Kurang lebih Gila Dan even lu pas duduk di dalam kan juga kepalanya Headroomnya juga gede banget kan sebetulnya Gue gak tau kenapa mereka design kalo yang namanya mobil sebelum tahun 40-an tuh ciri khasnya tuh selalu tinggi-tinggi Kayak SUV kan Jadi gede Bongsor Gila gede banget ini mobil Nah ini kalo mau nyalain gimana nih? Nyalain kita kalo mau jadi Pertama kita kontak dulu Karena nih kita udah ada pemutus arusnya kita kontak dari sini Tapi kita nyalain dari depan Coba kita coba yuk Jadi ini tuas Stranger ini bisa di-engage Kalo ini kan di-release nih keluar Kalo dimasukin tuh engage ke crank out Jadi kita tinggal puter Cuman gak mudah Karena berat Sangat-sangat tidak mudah kayaknya Jadi jaman dulu orang mau nyalain mobil tuh susah banget Susah Gak semudah itu Kita coba aja Jadi jangan mesinnya habis lagi nih Jadi jangan mesinnya habis lagi nih Mungkin Mesti cek dulu Yooo Siap Nyala Nyala Ini tutup dulu kali kap mesinnya Ya kita sekalian jalan Sekalian kita cobain teman-teman Masker Oh iya Oke Jadi kosong pakai seatbelt nih ya Odonya gak ada seatbelt Gak ada seatbelt Gak gimana Oke teman-teman Kalau gitu kita habis ini mau nyalain Kita ketemu di jalan Oke Siap Siap Oh gila Ini lebih tinggi dari G-Class guys Ya Yes Peralihan dari kereta kuda ke tempat Cine engine ini Ini ya Belum panas Gak bisa di Wah gila Wah gila Ini kalau kameranya goyang-goyang Maafkan ya guys Karena emang Getaran dari mesin semuanya Naik ke atas semua Dan kacanya ini Gak ada engsel ke atap Iya Jadi pegangan di bawah doang kan ya Iya Lewat gak nih? Lewat Gue baru kali ini sih Naik mobil gak ada pintunya Gak ada jenilah Gak ada spion Gak ada sand Gak ada sand kan? Kalau lo naik wheelies Jeep wheelies kan juga gitu? Jeep wheelies kan rata-rata kan buka gitu juga Iya sih Tapi bedalah Lebarnya sih sebenarnya Kalau disininya duduknya paling segede Kayak Avanza gitu ya Iya Tapi mobilnya lebar banget Enggak Mungkin lebih sempitannya daripada Avanza kan? Mungkin sih Kita deket banget tuh Heee Geri Wah gila Nah jadi zaman dulu teknologi kan belum terlalu tanggi ya Gak ada mesin last gak ada apa Jadi semuanya mereka pake kuningan dan kayu semua rata-rata Iya Gila ini full Serba kayu semua Kayu ini dashboard gak ada Iya Dan yang memang ditonjolkan adalah kuningan Elemen-elemen kuningan semua Oh Tuh Semua orang ngeliatin Ini Naikannya Lucu banget ya Kayak kereta kuda ya Ya kereta kuda Kayak naik Delman ya Iya Tapi bedanya pake mesin Tuh Kalau udah enak di gas bisa lumayan Ya ini karena masih baru Baru dinyalain Maha dihidupin Karburatornya juga masih kurang sempurna Tapi ini mesin-mesin masih ori ya Masih ori semua Udah Ini kalau hujan masuk semua ya Semua Pastilah Jadi ada fungsinya juga kayak ya Ini kenapa kaca dibikin dua piece atas bawah Dikasih lubang Jadi kalau pas Air hujan pada Nyipatnya Kaca kan gak ada wipernya Iya ini gak ada wiper Kita ngintip dari lubangnya itu Iya Gak ada AC ya Gak butuh AC Karena semua bolong Betul Masih alami Bisa kenceng loh Kalau udah Ini enak kan Nah Walaupun mesin bisa kenceng Cuma ngeremnya yang reda ngeri Karena remnya ini cuma di Adanya teromol di belakang doang Di depan gak pake rem Jadi seram juga ya Jadi nginjeknya sini Ini mungkin sekitar 5-6 meter depan Baru berhenti Hahaha Istilah rem Senen Kamis Beneran nih kalau ini Nah iya Wah 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 Ada mobil lain Gimana nih Lantai Ini kali mobil dia juga bingung Ini mobil apa ya Wah pasti Wah Cekatan sekali ya Loren ini Kita setinggi truknya loh Iya Selamat tempat Selamat tempat Selamat tempat Selamat tempat Selamat tingginya Gila gila Ajaib loh Mobil udah 100 tahun lebih Tapi masih bisa jalan begini Kita situ muter balik nih ya Di depan Gila masih jalan loh Udah kenceng enak Lumayan loh Udah panas lah ya Hmm Udah mau digas Wah bisa lari kos-kos-kos Lumayan lumayan 4 speed kok lumayan Mau muter ke atas kalian Ajit Ayo Kuat gak kuat gak Eh kalau gak sana Ayo sana sana Emang 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 kuat Buat Rantai 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 Gue takut nih Sibati gue agak naik Santai Kita muter ke jalan raya Jalan raya Jalan raya cuma dikomplek doang Sekali mana sih mas ini Tanggung Wah ini Ini tanjakan Loren Bisa Ini kosong aja Luar biasa Luar biasa Kita tetes tanjakan Tanjakan Dari sini nih Gokil Iya Tanjakan Tanjakan jauh banget Yang penting Tanjakan yang tadi Dari sini Ini masih Insya Allah lah Wah Wah gokil 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 Wah gokil Masih kuat Anjir Gila Parah ini keren banget sih Terus aja terus Wow Gila Kapan lagi nih Make mobil setua ini Hahaha Udah desain ya Udah desain Udah desain Hahaha Wow 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 Wih gigi dua Hahaha Gila ini ganteng lumayan Asli Gokil Gokil Ini sumpah pemandangannya Aneh banget loh ini Ini gak ada dashboard Gak ada apa-apa Ngeri 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 Diliatin semua orang Hahaha Iya mobil beginian Apa Heheheheh Gila gila Gak ada kenceng lumayan Tarikannya Iya gak ada kenceng Gak ada tarikannya ya Tete Iya Angin alam ini seger juga Tete Heheheh Udah gak perlu AC Uiiii yang mirip-mirip sih kayak naik Delman iya karena merasa-rasanya tuh kayak naik Delman tapi bedanya ini pakai mesin, bukan pakai kuda nah, juga biasanya kalau mobil-mobil tua gini ya, walaupun manual dia nggak ada synchromesh-nya, jadi kalau kita mau nge-roll cover dari sini 2 atau down shift lah, apakah dari sini 2 ke sini 1 itu kondisinya biasanya berarti full jadi kita susah, kalau main in-break itu nggak susah iya, iya gila, gila tapi emang berisik banget ya berisik banget pasti ajaibnya itu masih jalan loh mobil ini gila wow masih bisa ya, tanda gigi 2 ya gila pun sebenernya bisa, cuman agak susah ngopernya karena shifter-nya jaraknya jauh-jauh iya sen, eh gimana sen nih sen, sen ntar, ntar gampang tuh, gua stop dulu baru bisa kan tuh, kalau nggak berhenti total, nggak mau harus berhenti total tuh nah baru mau stop, stop, stop Prado, stop hehehe nggak ada sen, nggak ada sen hehehe 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 anjir, seru abis kapan lagi kan ntar mobil setua ini di jalanan Jakarta gila hehehe lucu banget jadi nggak tau kenapa yang namanya nombor mobil ya dari awal perkama kali dibuat tuh semuanya modelnya kayak SUV tinggi-tinggi semua iya ya iya baru tahun berapa mulai 40-an, 50-an baru mulai kayak sedan awalnya mereka semua bikinnya kayak SUV semua tinggi semua bener-bener ya bener-bener mungkin kayak, mungkin karena jalanan belum semuanya aspang yaa mungkin kan must gravel gitu ya jadi clearance-nya butuh yang tinggi ini joknya enak banget kayak duduk di ruang tabu iya jok sofa jok rumah kalau orang rumah lo udah nggak ada yang aneh ya bener-bener asal ngeliat mobil yang kayak gini-gini kan naikannya tuh sebenernya enak loh enak suspensionnya udah dipikirin dari zaman dulu gitu iya loh bukan yang kira-kira kayak baru bikin mobil enggak sip nah emang hatulannya harus dari sebelah sini ya satu sisi luar biasa wah seru banget teman-teman pengalaman naik mobil berumur 100 tahun lebih dong 113 tahun 113 tahun gila geter-geternya suara-suaranya jaman dulu ya nggak usah dipikirin lah ya kedap-kedap kabina pangga gitu iya nggak ada pemikiran sekarang lah belum belum cabai kan jadi mesin jalan tanpa kudaya udah bagus iya bener-bener bener-bener kalau sekarang orang mikir ada oh harus ada peredam apa power windows segala dimana power windows windowsnya kagak ada jadi kalau gitu sekian dulu aja terima kasih sama-sama jangan lupa di follow instagramnya hoko otogaleri ya hoko otogaleri karena masih banyak banget kalau selainnya mungkin lain kali gue boleh nyobain bikin video yang mana nih boleh nanti kita atur aja yang mana temanya apa dulu boleh kita atur nanti sip kalau gitu sekian dulu aja teman-teman untuk video kali ini jangan lupa di like jangan lupa di subscribe saya Sefi Jalan masih di next video bye-bye sub indo by broth3rmax